DUSEMU Kalau saudara belum subscribe, klik itu like, serta klik itu tanda loncengnya, serta share video ini, supaya orang lain juga diberkati dengan firman Tuhan, seperti saudara telah diberkati. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Kristen Rasul Yahya Ortodoks ini, saudara bisa telepon pada Romo Yakubus yang nomornya ada di bawah ini. Dan kalau saudara juga merasa terbeban untuk mendukung pelayanan ini supaya makin berkembang, saudara bisa kirimkan persembahan kepada akun bank yang ada di bawah ini. Atau kalau saudara ingin berkunjung ke gereja kami, ke salah satu ibadah kami, mungkin ke komunitas ataupun ke paroki, Saudara nanti di akhir daripada video ini, akan ada daftar paroki-paroki kami dan komunitas-komunitas kami yang ada. Dan nanti akan ditambah dengan berkembangnya pelayanannya, alamat-alamat itu. Saudara lihat di situ. Seandainya setelah saudara mendengar ini, ada orang yang memanfaatkan situasi ini dengan mengajak saudara untuk ke tempat mereka. Yang alamatnya tidak ada di alamat yang ada di belakang video ini. Saudara jangan abaikan, itu orang yang mengambil kesempatan dari pelayanan yang saya lakukan. Itu orang bukan di dalam persekutuan dengan saya. Jangan saya ingatkan pada seorang saudara yang melakukan itu, kalau saudara orang Kristen jangan lakukan itu. Sangat tidak Kristen dan sangat tidak Estis kalau saudara melakukan itu. Jangan memancing di kolam orang. Terima kasih. Baik. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Edi Iskandar. Shalom Roma, shalom Mbak Edi. Saya ada menemukan ayat Lukas 22 dan 36. Tuhan menyuruh murid-muridnya membeli pedang. Apakah maksud dan tujuannya? Terima kasih Pak Edi untuk mengerti ini. Yang ini memang agak sulit pemahamannya bagi banyak orang. Tetapi untuk mengerti ayat ini kita harus melihat dalam konteksnya. Ayat 35 sampai 36 dulu. Lalu ia berkata kepada mereka. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa bundi-bundi, pekal dan kasut. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka. Suatu pun tidak. Sebelum Yesus bangkit, disalibkan bangkit dari mati. Para rasul itu, jangkauan pelayanannya itu tidak lebih hanya di dalam Israel itu saja. Mereka tidak pergi kemana-mana. Hanya di wilayah Israel itu. Sehingga mereka tidak kekurangan apa-apa. Karena ke tempat di mana mereka pergi, orang akan mempersilahkan mereka. Memberi makan, penginapan, dan lain-lain. Makanya ketika ditanya, ketika aku mengutus kamu. Yaitu sebelum mereka diutus untuk kalau ke seluruh dunia. Masih di dalam wilayah mereka sendiri. Dengan tiada membawa bundi-bundi. Tentu tidak. Tidak terlalu jauh ya. Bekal dan kasut. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka. Suatu pun tidak. Dapat dimengerti ini ya. Katanya kepada mereka. Tetapi sekarang inilah ini. Mengapa dia mengatakan ini? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan. Ini kan ditaman Getsemane. Dan sebentar lagi dia akan ditangkap. Di dalam pasal 22. Mulai ayat 47. Dia akan ditangkap. Dan ketika dia ditangkap, akhirnya diadili. Disalibkan. Dan mati. Dan mereka akan kehilangan pegangan. Makanya banyak yang lari waktu itu. Dan bukan hati itu saja. Setelah bangkit pun. Jangkauan pelayanan mereka tidak hanya di Israel saja. Coba kita baca di dalam Matis 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan diperintah. Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Berarti mereka harus pergi kemana-mana. Keseluruh dunia. Demikian juga kita lihat di dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudhya. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Ya mereka akan bertemu dengan orang asing. Bangsa asing. Negara asing. Yang belum tentu mereka seramah. Bangsanya sendiri. Maka dia mengkontraskan pelayanan yang dilakukan sebelumnya. Dengan pelayanan yang akan dilakukan sekarang ini. Yaitu sesudah Yesus ditangkap itu. Maka dikatakan. Katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini. Siapa yang punya bundi-bundi. Tidaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Ya. Dan siapa yang tidak mempunyainya. Tidaklah ia menjual jubahnya. Dan membeli pedang. Mengapa dia mengatakan itu? Ya tentunya lah. Sekarang pergi ke jauh. Kemana-mana. Gimana? Maksudnya kita orang pergi. Orang asing ke negara asing. Masa selalu mengharapkan orang akan memberi. Belum tentu. Mungkin malah dia nyaya di negara lain. Maka di negara lain. Maka. Persiapkanlah dirimu. Sebelum dahulu. Kebutuhan-kebutuhan itu. Karena kamu tidak bisa mengharapkan orang akan memberi kamu. Maka disuruh mempersiapkan. Sekarang ini. Siapa yang punya bundi-bundi. Tidaklah yang membawanya. Kan butuh di jalan. Sampai Paulus pun akhirnya apa yang dilakukan? Kerja jadi apa? Jadi tukang tenda. Ya kan gitu. Paulus bekerja sebagai tukang tenda. Untuk membiayai dirinya sendiri. Makanya. Kristus mengatakan. Siapa yang punya bundi-bundi. Tidaklah yang membawanya. Cuma kita baca di dalam. Mengenai Paulus ya. Bahwa dia kerja. Untuk membiayai dirinya sendiri. Kisah Rasul Pasal yang ke-18. Ayatnya. Yang ke. Satu dan dua. Satu sampai tiga. Kemudian Paulus meninggalkan Athena. Lalu pergi ke Korintus. Di Korintus. Ia berjumpa dengan seorang Yahudi. Bernama Aquila. Yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia. Dengan Priscila istrinya. Karena Kaisar Claudius. Telah memerintahkan. Supaya semua orang Yahudi. Meninggalkan Roma. Paulus hingga ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Terus? Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama. Karena mereka sama-sama tukang. Tukang kema. Kemah. Jadi mengabarkan Injil itu bukan mengharapkan itu dapat bayaran. Tidak. Dia membiayai diri sendiri. Paulus membiayai diri sendiri. Ya maaf saja seperti yang saya lakukan sekarang. Ya saya dibantu sana-sini. Saya tidak punya gaji yang pasti. Saya hanya bergantung pada Tuhan. Oleh karena itu apa yang terjadi dalam diri saya. Membangun rumah Anda itu semua mujizat. Saya tidak minta siapa-siapa pun. Tetapi Tuhan mengirim orang. Tanpa saya minta. Untuk mencukupi itu semua. Para rasul juga begitu. Kalau kita bergantung kepada Tuhan. Dia akan mencukupi. Biarpun kita tidak harus menjadi orang kaya. Tapi dicukupi. Oleh karena itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-15. Karena jika aku memberitakan Injil. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jelah kalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terus. Jelah kalah aku. Kalau aku terpenjarin. Terus. Kalau andai kata aku melakukannya menurut gandaku sendiri. Memang aku berhak menerima. Nah. Kalau itu menurut gandaku. Memang berhak menerima. Karena kau mengajar kamu. Terus. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut gandaku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Terus. Kalau demikian apakah upahku. Ya kalau mendapat upah uang apa yang upahnya ini. Terus. Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Karena ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ketika orang diselamatkan. Terus. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan. Hak apa? Hak untuk dibayar. Hak untuk menerima gaji. Dia tidak menggunakan Injil tanpa upah. Terus. Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tujuannya karena itu. Tujuannya untuk memenangkan jiwa. Maka dibayar atau tidak itu bukan urusannya. Jadi tujuannya untuk melayani Tuhan itu bukan untuk dapat gaji menjadi orang kaya. Bukan. Makanya kepada murid-muridnya itu. Ketika mereka akan diberi tugas yang baru. Mereka harus mempersiapkan persediaan mereka sendiri. Di dalam lukas pasal ke-36 itu. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi. Tidaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya. Tidaklah yang menjual jubahnya. Dan membeli pedang. Nah ini yang sulit kan. Menjual jubahnya untuk membeli pedang. Ini bukan artinya Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan kekerasan. Ini mereka tidak mengerti. Sehingga mereka mengertinya pedang secara sungguhan untuk membunuh orang, untuk berperang. Karena ketika ditanya ada berapa pedang mereka miliki. Coba ayat yang ke-37 sampai ke-38. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus dikenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang dikenapi. Karena guru aku ini mau dianggap orang jahat gitu loh. Nah kamu harus bela dirimu sendiri sekarang gitu. Kamu tidak ada yang melindungi. Kamu harus mencukup dirimu sendiri. Nah pedang ini melambangkan bahaya yang akan dialami oleh para rasul itu. Maka mereka harus siap-siap gitu loh. Bukti bahwa mereka Yesus tidak memaksudkan pedang sungguhan. Coba ayat yang ke-38. Kata mereka, Tuhan ini dua pedang. Jawabnya sudah cukup. Masa sebelah seorang hanya ada dua pedang? Kalau memang yang dimaksud adalah pedang sungguhan. Nah cukup lah dua pedang untuk sebelah seorang. Berarti ini adalah kata-kata perumpamaan. Kamu harus hati-hati siapkan dirimu. Apa saja yang kamu miliki gambar ini gitu. Termasuk pakaianmu. Engkau harus melakukan itu di tengah-tengah bahaya pun. Maka dikatakan, Juallah pakaianmu untuk beli pedang. Apalagi kalau kita lihat, Yesus sebenarnya tidak menginginkan orang untuk melakukan apa dengan pedang. Ayat 49 Sampai dengan ayat yang ke-51. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. Sudahlah itu. Jangan melakukan itu. Berarti dia sendiri tidak menginginkan pedang dalam arti sungguhan. Makanya, orang yang diserang itu diapakan terus? Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi kata pedang ini hanya menunjukkan bahwa kamu sekarang harus hati-hati. Apapun yang kau lakukan, hati-hati. Yang digambarkan, membela diri, menjaga diri, digambarkan dengan pedang itu. Tapi dia sendiri tidak mengendaki pedang itu. Ada. Berarti cuma ada pedang dua kalau sudah dikatakan sudah cukup. Berarti pedang di gudang untuk menyerang hamba imam besar ini kalau dikata, hamba itu malah disembuhkan telinganya. Kita juga baca dari Matthew 26. Kita lihat dari Matthew pasal yang ke-26, Matthew 52, bukanlah ke-40. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Berarti dia sendiri tidak menginginkan ada penggunaan pedang. Jangan gunakan pedang itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi kalau gitu, sebenarnya ini maksud pedang, membeli pedang yang diberitakan pada muridnya itu tidak bisa diambil secara harfiah. sebab dia tidak mengendaki orang menggunakan pedang. Ketika orang di pedang, malah disembuhkan orangnya. Dan ketika hanya dua pedang, yang muridnya jumlahnya 11, katanya sudah cukup. Berarti kalau gitu, tidak, tidak memaksudkan muridnya itu mengandalkan pemberontakan dalam pedang pekan. Itu adalah cara bicara, teman-teman, sekarang kamu akan menghadapi bahaya. Karena pedang itu untuk membelah diri, artinya kamu hati-hati, jaga dirimu di tengah bahaya. Dengan cara apapun yang digambarkan, jualah bajumu. Sampai kau jual bajumu, kamu harus hati-hati untuk menjaga dirimu dari bahaya ini. Gitu lah maksudnya. Maka itu yang dikatakan, berhati-hatilah, tidaklah engkau cerdik seperti ular. Artinya pandai, pandai menjaga diri. Tapi menjaga diri bukan untuk tujuan jahat. Tulus seperti merpati. Jadi menjaga diri untuk memelindungi dari dari yang jahat ini. Melindungi yang akan diterima di tengah pelayanan mereka itu yang memang bahaya. Cara melindungi itu, kalau secara literal, orang itu dengan menggunakan pedang itu. Tapi bukan itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan adalah untuk membelah diri dengan cara apapun untuk melindungi dirinya dari bahaya yang ada. Jadi harus menggunakan kecadikan dalam membelah diri, dalam melindungi diri mereka. Tapi bukan untuk tujuan jahat. Tapi dilakukan dengan ketulusan hati untuk tujuan kebaikan. Itulah maksudnya dari Lukas 22 ayat 36 ini. Saya kira ini membantu untuk Pak Adi dan saya harap ini menjadikan berkat. Tuhan berkati. Shalom. Senang Bapak Putra Rok Kudus. Amin. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati